Heboh, Atta Halilintar ditodong bayar utang 680 juta rupiah. Umi Afif, pulangkan tabungan anak saya. Dilansi dari pikiran rakyat, seorang konten kreator bernama Safas tiba-tiba menagih utang kepada Atta Halilintar sebesar 40.000 euro atau saat ini setara dengan 680 juta rupiah. Utang tersebut diduga milik ibu Atta Halilintar, lingkung ini Faru, yang dibinjam dari Umi Afif pada tahun 1997 silam. Safas sendiri mengaku, hanya sebagai mediator dari ibu angkatnya yang saat ini sedang berada di Jerman. Gue ingin menyampaikan pesan dari Umi Afif, sekarang beliau ada di Jerman, jadi beliau ingin utang ibunya Atta Halilintar? Tolong dibayar, kata Safas bagaimana dikutip dari kanal YouTube Surya Cita Televisi yang diunggah Sabtu 18 Juni 2021. Dia berharap agar pihak Atta Halilintar dapat secara langsung menemui Umi Afif di Jerman. Karena polemik utang ini diduga telah bergulis selama 24 tahun lamanya. Itu tahun 1997, uangnya itu diserahkan sepenuhnya sekitar 30 euro. Kalau bisa, keluarga Gen Halilintar bisa langsung datang ke Jerman, tutur Safas. Namun, setelah Safas menegih utang lewat konten di media sosial, jadinya justru balik diserang oleh para netizen. Tak as diket netizen yang menilainya sedang panjang sosial pada Atta Halilintar, dengan cara mencari-cari sensasi. Lantas, mengapa masalah utang pihutang yang telah lama berlalu ini baru diunggit kembali di tahun 2021? Terlebih, perkara pihutang antara Umi Afif dan Lenggogini Faruk sendiri dikabarkan tidak memiliki suat berjanjian atau hitam di atas putih. Melalui semangat telepon, Umi Afif membeberkan alasan mengapa dia kembali menanyakan uang yang diduga dibinjam oleh Lenggogini kala itu. Karena saking banyak, tolong pulangkan tabungan anak-anak saya, 40 euro. Saya nggak minta untuk berlipat ganda, katanya. Umi Afif juga mengumumkakan dalinya, tak menulis surat perjanjian saat Ibu Atta Halilintar diduga meminjam uang pada tahun 1997. Menurut Umi Afif, dulu dia meminjam uang pada Lenggogini secara kekeluargaan tanpa adanya perantara hukum. Transaksi itu dilakukan atas dasar kekeluargaan yang saling berhati dengan kondisi ekonomi satu sama lain. Waktu itu lagi Chris Mon, Chris Moneter, panjang susalah. Dia, Lenggogini Faruk, bilang Umi punya duit nggak? Umi pinjam, ayo kita bisnis, ucap Umi Afif. Namun, hingga berlipat ini dimuat, baik Atta Halilintar maupun ibunya Lenggogini Faruk belum mengularkan pernyataan resmi soal polemik utang di masa lalu tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan Soalnya Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.